Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton visi telah menonton Terima kasih telah menonton lagi sih. Dia makanya sekarang pake ukuran yang lebih besar pakenya M. Itu kalo misalnya pake angka itu tadi diangka 36. Wah 38. Gila ga? Aduh gara-gara pulang ke Indonesia ini makannya guys biar bisa terkontrol. Enak soalnya. Enak lah. Makan daun singkong. Makan rebung ya kan? Puji Tuhan ya. Dari segerin aja. Oke. Sekarang kita udah mau pulang mau naik kereta. Jadi tadi aku udah cek kereta nanti ada jam 15.33 atau jam 4 lewat 3 menit gitu. Sekarang mau beli tiket bumbu. Ini ada kereta yang baru dateng dari apa namanya? Dari apa? Arah yang satunya. Tapi kita mau naik kereta yang arah yang satu lagi ya. Pertanyaan gini. Jadi. aku udah beli tiket dulu. Oke. Oke. Ini aku harus beli tiket dulu disini. Dari Vision Dove ke. Coba ya. Kita klik dulu. Sebentar guys ya. Oke guys. Sudah dibeli tiket. Ini aku beli tiket 2. Tapi nanti harus beli tiket lagi. Untuk tiket busnya. Dari Winanwedorf ke kampung. Tidak. Tadi sebenarnya kayak bisa sih langsung beli tiket untuk sampai ke kampung tempat aku tinggal. Cuma masalahnya aku gak yakin apakah bener lewat moodling atau lewat yang satunya gitu. Jadi kayak bingung gitu. Jadi makanya aku cuma beli yang ini aja. Satu kali jalan. Baru nanti aku beli tiket busnya langsung di busnya aja. Biar gak ribet ya kan. Oke deh. Bye. Ngomong lama. Allah. Guys lagi nungguin bus. Kita baru turn dari kereta. Nanti ini busnya mungkin sekitar 5-10 menit sih tadi ya. Harusnya sih kita naik kereta yang jam 15.33. Cuma tadi jam 15.23 tuh udah ada kereta. Jadi kayak sekarang aku harus nunggu kayak. Ya 10 menit lah nunggu busnya. Ayo Mak. Hehehe. Hehehe. Redo kayak emang. Redo kita? Gila. Gila. Udah di dalam gas. on the way ke rumah nanti lagi ya kira-kira 10 menit sampe tapi udah tumpah aku balena minta mimpi nih aku tadi akhirnya guys udah selesai belanja sekarang udah turun dari bus dia apa mah anget panas banget sampe kita sekarang harus pake ini apa payung panas panas orang disini jarang banget pake payung kalo misalnya musim panas ya jadi makanya kalo misalnya ada yang pake payung gini udah ketau udah pasti bukan orang disini gila panasnya bener-bener luar biasa katanya tadi mamakku yang mau bawa itu ini mamakku yang bawa guys akhirnya udah pulang sekarang udah nyampe rumah tadi kita beli beberapa barang juga ini satu baju-baju gitu sama celana sama iya baju sama celana gitu terus ini kantong yang satunya sama tadi juga beli kutek sama mascara itu aja sih sebenernya anyway thank you for watching dan sampai ketemu di video berikutnya bye bye